Hai guys, selamat sore, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bugar. Saya sendiri sedang happy banget, bunga banget, makanya ingin berbagi sedikit kabar gembira saya. Mungkin kalian ada yang sudah mendengar bahwa saya sekarang punya mainan baru nih. Mainan baru berupa sebuah podcast baru berjudul Podcast Kitab Kawin bersama Laksmi Pamuncat. Dan cerita-cerita dalam podcast itu diambil dari cerpen-cerpen saya dalam kumcer kitab kawin yang terbit bulan Maret lalu. Nah, kabar gembiranya adalah bahwa episode 1 dan episode 2 sudah dapat didengarkan di Spotify dan di Apple Podcast. Sofia ingin ditanya bagaimana ia ingin melindungi diri supaya tak hamil. Apakah ia ingin punya anak? Dan apabila ya, apakah mereka tak seharusnya berpikir tentang pernikahan? Tapi, Rashid tak tertarik berdiskusi. Ia hanya punya satu misi dan demi suksesnya misi itu, ia terus menyetubuhi Sofia tanpa ampun. Ketika Sofia akhirnya hamil, ia begitu lelah sampai tak lagi tahu apakah ia turut punya andil dalam nasibnya sendiri atau apakah ia sepenuhnya korban. Cerpen ini saya tulis berdasarkan kisah kehidupan seorang teman yang sangat saya sayangi. Nah, seperti kisah teman saya itu, Sofia dan Rashid sudah cukup lama menikah ya. Mereka punya dua anak. Tapi, selain abusif, si Rashid itu ketagihan seks. Dari sononya memang udah begitu. Dan setiap hari dia bisa minta dua, tiga kali dan harus selalu dilayani begitu ia minta. Kalau gak harus jormin, dari dulu gue udah gak harus jormin. Setiap berantem ada kata-kata cerai. Kalau berantem gue diusir dari aku takut pergi, sampai gue pergi, sampai dia kembali gue usir. Setelah melalui itu semua, ya turn pointnya waktu I turn 50 years old. Kok kayaknya hidup gue 50 tahun gak nyaman ya. Setelah gue udah mencoba untuk sepaya ngikutin apa yang dia mau. Jadi akhirnya yaudah, caranya gimana ya, supaya smooth nih transisi pindah. Jadi, bulan tahanku kan di bulan September. Bulan Oktober itu aku udah gak tidur sama dia sekamar. Dan akhirnya bulan Maret tahun depannya, sebelum PPKM, nah disaat itu udah, waktunya udah deh cukup. Ditunggu lebih lama juga udah gak mungkin. Kita udah gak ngomong, not in the good term of. Ngomong itu udah gak bisa. Saya akan mengatakan bahwa tidak selalu perselingkuhan itu bisa dikatakan bentuk kekerasan. Karena ada begitu banyak faktor, begitu banyak alasan. Bisa karena laki-laki memang playboy, juga karena memang perempuan juga senang gonta-ganti pacar. Tetapi bisa juga karena suami kemudian jatuh cinta lagi, atau istri jatuh cinta lagi. Nah, tema yang diusung oleh episode 1 dan 2 ini, seputar kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Saya selalu percaya bahwa KDRT ini merupakan sebuah tema yang penting untuk, kalau bisa dibahas, berulang-ulang, dan juga direnungi bersama karena KDRT itu ada di sekeliling kita. Kita atau teman-teman yang mengalami, kadang tidak berani melawan, bahkan tidak selalu sadar bahwa kita ini sedang ditindas. Nah, kalau kalian tertarik mendengar saya membaca nukilan Jirpen, dan juga bercerita sedikit tentang kreatif proses, atau proses kreatif dibalik penulisan Jirpen, bisa mendengarkan episode 1. Bagi mereka yang ingin mendengar kesaksian 2 penyintas KDRT, tentang hubungan mereka yang sangat memilukan dengan suami yang abusive, bisa lanjut ke episode 2. Tapi tentunya lebih baik kalau mendengar dua-duanya. Nah, episode-episode dalam podcast ini selalu saya usahakan untuk berbicara tentang tema-tema yang dekat dengan kehidupan perempuan, terutama seputar hubungan mereka dengan pasangan, hubungan mereka dalam perkahwinan, dan juga hubungan mereka dengan dunia sekitar mereka. Jadi, jangan lupa dengarkan podcast Kitab Kawin bersama Laksmi Pamuncak di Spotify dan di Apple Podcast. Saya tunggu lho. Sampai jumpa.